Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan ikan beku di desa Bajo Mulyo, Pati, Jawa Tengah pada Rabu Malam. 60 ton ikan beku ludes terbakar dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Inilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan gudang penyimpanan ikan beku di desa Bajo Mulyo, Pati, Jawa Tengah pada Rabu Malam. Api diduga berasal dari belakang gedung yang dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran gudang berlantai dua tersebut terjadi sekitar pukul 7 maram waktu setempat. Sebanyak 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merempet ke rumah warga yang tepat berada di belakang gudang. Api baru bisa dipadamkan sekitar satu jam dari kejadian. Petugas kini fokus melakukan pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam. Pertama jam 19.15 kami menerima laporan adanya kebakaran infektorit di daerah Bajo Mulyo, RT1, RW4, Jawa Tengah. Ini tadi pemadaman kami lakukan sampai jam 20.18. Apabila sudah bisa kami kuasai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 60 ton ikan beku siap jual ludas terbakar. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Sukron Hamdhani, Jurnalis NTV, melaporkan.